Intro Artis Wulan Guritno akhirnya memenuhi panggilan baris krim Polri terkait tugaan promosi judi online. Wulan Guritno hadir di baris krim Polri pada Kamis 14 September pagi pukul 10 lebih 40 menit. Wulan dimintai klarifikasi terkait keterlibatannya dalam dugaan mempromosikan judi online melalui media sosial yang dilakukannya pada tahun 2020. Ya jadi aku teman-teman media aku hari ini senang banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pastinya aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Baris Krim Cyber. Sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Selain Wulan Guritno, polisi juga menelusuri sekitar 25 orang artis. Pesohor media sosial termasuk komedian yang diduga mempromosikan judi online. Selain Wulan ada yang bakal dipanggil lagi gak Pak? Ada, ada sih. Siapa lagi Pak? Jangan, datanya banyak sih. Halo, saya Wulan Guritno mau memperkenalkan ada game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat. Video promosi inilah yang membuat Wulan dilaporkan ke polisi. Dia bersama 25 selebritas lainnya dilaporkan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia. Sepanjang tahun 2022, kepolisian telah mengungkap 1.323 kasus terkait judi online. 760 orang telah jadi tersangka dan sebanyak 906 rekening terkait judi online telah dibekukan. Untuk memutus mata rantai judi online, Kementerian Kominfo juga sudah memblokir 938 ribu lebih konten judi online sejak 2018 hingga 6 September 2023. Terima kasih telah menonton!